Sebanyak 450 prajurit Satgas Pemta Statis RIPNK Yonif 312 Kalahitam tiba di Kabupaten Marauke, Provinsi Papua Selatan. Ke 450 prajurit tersebut diterjunkan ke wilayah Papua untuk mengatasi persoalan yang ada di wilayah tersebut. Dan tentu saja, salah satu prioritas mereka adalah mengejar gerombolan Organisasi Papua Merdeka yang masih melakukan teror di masyarakat. Komandan Komando Pelaksana Operasi dan Kolakops 174 ATW Brigjen Teddy Andi Setiawan mengingatkan terkait aksi teror yang dilakukan oleh gerombolan OPM di wilayah perbatasan RIPNK. Saat menyambut prajurit yang datang tersebut, Brigjen Andi mengatakan kepada para prajurit agar memahami, menguasai, dan konsentrasi pada tugas pokok pedoman bahwa tidak ada kata yang aman dimanapun berada dan bertugas. Tindakan kesiap siagaan dan kewaspadaan serta calin kerjasabah dan kolaborasi dengan aparat keamanan lain guna menjaga kondisi wilayah. Selain OPM, gangguan yang seringkali muncul adalah peredaran narkoba lintas negara, senjata ilegal, serta barang-barang lainnya yang melanggar hukum. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!